halo halo semuanya assalamualaikum kali ini tika mau beres-beres sedikit di taman di dalam rumah ini yang bagian bawahnya karena itu masih berantakan banget dan taman yang ada di depan rumah itu ada mau apa ya kayak diganti tanamannya sama ada yang mau dirapikan nah ini bagian bawah taman yang di dalam rumah ini emang masih berantakan ya teman-teman karena disitu ada kayak apa ya skandus-kandus sisa kiriman barang kemudian Mas Wahyu juga kebetulan lagi beresin akuarium nah teman-teman kalau misalnya kita baru buka pintu dari arah ruang tamu dan ruang keluarga kelihatannya seperti ini taman yang hiasan di dindingnya itu seperti itu sedangkan kalau misalnya kita lihat dari arah dapur yang kelihatan itu daun-daun rambat yang menjuntai ini dia ada beberapa tanaman sama tanah yang kemarin sempat dibeli di toko bunga deket rumah ini tika ada beli tanah tanah ibu tani kemudian ada beli papirus payung setelah itu tika ada beli daun dolar kemudian paki sama pot nah pertama tika pindah-pindahin dulu tanaman yang ada di dalam tika pindah-pindahin dulu semuanya keluar biar gampang nanti beres-beresnya setelah itu batu-batu apa ya tika bilangnya kayak batu kolam gitu batu kolamnya udah dikeluarin udah diambil semuanya dibersihkan karena kan dibawah taman yang di dalam itu tuh masih tanah lihat sebenernya jadinya banyak tanah-tanah yang nempel gitu di batunya terus udah semuanya dikeluarin terus udah dibersihin sama disikat bunuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selagi kami beres-beres di luar ini ada beberapa tukang yang ngebantu buat nyemen jadi emang rencananya mau disemen aja tapi dibikin agak mereng gitu jadinya kalau abis nyiram bunga atau basah-basahan gitu airnya langsung turun ke bawah nah ini dia setelah selesai itu paralonnya tika minta dicat abu-abu biar kelihatan lebih bersih terus nah itu dibikin apa ya namanya dibikin saluran ke bawah jadi paralonnya itu dimasukin ke bawah gak nongol lagi seperti itu gimana menurut kalian kelihatan lebih bersih gak sih? nah setelah didiamin selama satu malam kemudian tika masukin lagi batu-batu kolam yang kemarin sempet keluarin sama dibersihin setelah batu-batu ini nanti disusun dan masuk semua baru tika lanjut beres-beres naman yang ada di depan rumah nah ini dia temen-temen taman yang ada di depan rumah karena ukurannya tidak terlalu besar jadinya tika sengaja nanamnya yang kecil-kecil biar tamannya masih kelihatan luas nanti tika mau ngerapiin sedikit kerokot merah ini karena tumbuhnya gak rata gitu terus udah kayak gitu mau gunting-gunting dikit bonsei yang agak jabrik-jabrik biasanya tika lakuin dua minggu sekali sih ya kalau gunting-gunting ini sama tika mau ganti tanaman yang ada di situ terus cemaranya juga mau dipindahin ke pot nah ini tika siapin dulu apa ya kayak wadah gitu biar tanahnya itu gak terlalu berantakan terus kita cabutin dulu untuk bunga lilinya hmmm hmmm nah ini semua tanamannya udah dicabut rencananya tika mau ganti dengan papirus payung ini sebenarnya ini jenis tanaman air yang harus basah terus tanahnya jadinya mungkin nanti akan lebih rajin disiram biar tidak mati mudah-mudahan tubuhnya subur karena kayaknya bagus gitu kalau misalnya tinggi-tinggi rata di depan rumah gitu jadi kelihatan apa ya kelihatan lebih rapi gitu sih kalau menurut tika nah ini dia papirus payungnya semuanya udah ditanam kemudian cemaranya juga udah dipindahin ke dalam pot semoga tubuh subur ini juga daun dolarnya juga udah dipindahin ke dalam pot rencananya ini mau ditaruh di dinding bagian dalam rumah kemudian pakis ini juga mau dipindahin ke dalam buat nambah-nambah itu lilinya juga udah dipindahin ke pot kemudian di depan lili itu ada anak-anak siri gitu itu yang dari dalam tika pindahin ke pot lagi terus itu ada cabai yang masih pada kecil-kecil ini juga tika nggak tahu namanya tanamannya apa ini sama kayak lili dikasih sama ibu Alhamdulillah tumbuh subur nah ini juga ada cabai yang dibelakangnya tika juga nggak tahu itu Mas Fahyung kasih ini pupuk khusus daun biasanya tika kasihnya dua minggu sekali sejumput aja terus ditanam jaraknya jangan terlalu deket kata ibunya ke akarnya abis dimasukin ke dalam tanah terus kita sirom air yang banyak gitu supaya nggak terlalu panas kayak gitu karena kebetulan emang semuanya warna hijau jadinya tika pakai pupuknya khusus daun yang ini juga namanya krokat merah itu warna hijau dia berubah warna merah karena kena sinar matahari jadi panas terus tumbuhnya tuh nggak apa ya nggak rata gitu yang sebelah sana tuh masih kecil-kecil sedangkan yang disini tuh kayak udah keribu udah subur gitu jadi kayaknya tika mau ngerapiin dikit tika mau lihat dulu jenis akarnya kalau misalnya akarnya ada di kayak sela-sela batangnya kayak gitu kayaknya lebih mudah terus seperti itu jadi kita tinggal patahin batangnya terus tinggal ditanam dia insyaallah langsung tumbuh lagi ini kemudian yang ini bonsai bonsai ini alhamdulillah juga tumbuh subur semenjak dikasih pupuk khusus daun itu sama ngasihnya setiap dua minggu sekali terus disiram air yang banyak kayak gitu nah bonsai ini cenderung apa ya kayak cepet layu gitu mungkin karena disini panas ya teman-teman jadi kalau misalnya kayak sehari yang dia lupa disiram daunnya itu nggak rontok hanya kayak lemes gitu kayak layu gitu daunnya gitu alhamdulillah sih ini tumbuhnya subur hanya ya gitu harus rajin disiram sih kayaknya ini udah mulai jabrik-jabrik sama-sama biasanya tika barengin sama ngerapiin tanaman sama ngasih pupuk itu dua minggu sekali nah alhamdulillah udah beres kita rapiin tanaman yang di bagian depan nah ini krokot merahnya juga udah dirapiin yang jabrik-jabriknya dipindahin ke sebelah ke ujung sana biar nanti insya Allah rata tumbuhnya banyaknya sebelah sini juga cemara embunnya udah dipindahin ke dalam pot dari polybag terus papirus payungnya juga mudah-mudahan tumbuh subur harus rajin siramnya biar mana tau bisa tinggi-tinggi gitu kan jadi kayaknya lucu gitu terus ini juga bongsainya udah rapi udah gak jabrik-jabrik lagi yang cocok-cocok ke sebelah kanan atas itu sisa-sisa tanah tadi waktu ngerapiin nanti Allah sendiri kena hujan sama pas nyeram tanaman nah ini dia taman dalam rumah yang bagian bawahnya udah dibersihin udah dirapiin itu lilinya tika pindahin ke dalam terus ada lidah mertua juga tika jajerin sama daun dolarnya sebelah kiri bunga pakisnya juga udah ditambahin di tanaman dinding jadi gimana nih temen-temen menurut kalian setelah dirapikan jadi keliatan bersih rapi atau malah biasa aja atau sama aja bahkan semoga video ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi untuk kalian semua yang ada rencana mau beres-beres taman yang ada di rumah ya dan jangan lewatkan setiap perkembangan taman minimalis yang ada di rumah ini Assalamualaikum